Ini adalah test drive kami menggunakan Mitsubishi Coltay 120 tahun 1981. Test drive ini kami lakukan dengan berkeliling jalan di desa. Ikuti terus vlog test drive kami menggunakan Mitsubishi Coltay 120 tahun 1981. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali di vlog Irfan. Nah, pada vlog kali ini kita akan mencoba melakukan test drive terhadap Mitsubishi Coltay 120 tahun 1981 ini untuk keliling-keliling kampungnya. Gimana impresi berkendaranya? Ayo ikuti terus vlog kami. Ya, jadi kebetulan kita sudah mencoba menjalankan mobil Coltay 120 tahun 1981 ini. Kebetulan untuk setirnya sendiri ini belum menggunakan power steering ya, jadi agak cukup berat. Dan ini setirnya masih menggunakan gearbox atau warm steer, jadi agak cukup berat untuk kemudinya dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Apalagi pada saat kondisi sedang berhenti. Namun pada saat kondisi sedang jalan seperti ini, untuk kemudinya agak cukup lumayan ringan. Namun untuk kepresisian kemudinya ini agak kurang ya, karena memang menggunakan gearbox itu ada celah sedikit antar setir dengan roda yang akan dibelokkan. Selain itu juga di sini untuk kopling agak cukup ringan. Dan yang agak berat ini adalah di rem kakinya ya, untuk rem kakinya agak cukup berat. Sedangkan untuk gasnya sendiri ya namanya mobil tua ya, seperti ciri khas mobil tua pada umumnya. Untuk taikan gasnya ini sendiri tidak terlalu responsif dan beda dengan mobil-mobil masa kini. Namun untuk sistem rem tangannya mobil Colt 120 tahun 1981 ini mirip seperti mobil Kijang Super. Di zamannya sistemnya adalah dengan ditarik dan untuk membukanya adalah dengan di belokan terlebih dahulu untuk dikembalikan ke posisi non-hand remnya. Jadi memang menggunakan Mitsubishi Colt 120 tahun 1981 ini mungkin di jaman ini adalah mobilnya yang paling banyak digemari oleh orang-orang. Karena memang di jaman ini mobil ini dianggap sangat nyaman. Namun untuk di masa kini mobil ini sepertinya sudah jauh dari kata nyaman ya. Karena memang untuk kondisi jalan yang ada saat ini mungkin kondisi lalu lintas yang cukup padat. Selain itu juga untuk segi BBM-nya sendiri untuk saat ini agak kurang efisien. Karena memang mobil-mobil di masanya jaman dahulu itu cenderung agak cukup boros untuk konsumsi BBM-nya. Namun di masa itu untuk memperoleh mobil dengan tingkat kenyamanan yang lumayan paling enak ya antara mobil Colt 120 ini ataupun Kijang Kotak ya. Ini kan merupakan salah satu pesaingnya dari Kijang Doyok atau Kijang Kotak di masanya. Namun memang untuk kehandalan dari mobil Colt 120 ini tidak bisa diragukan lagi. Karena walaupun di usian yang sudah tua seperti saat ini, mobil ini mampu membawa beban atau muatan yang cukup lumayan berat. Bisa kita lihat banyak sekali video-video yang memperlihatkan mobil Colt 120 masih dapat mengangkut muatan-muatan yang sangat berat. Selain itu juga untuk sistem kenyamanan di dalam kabinnya juga di masanya mungkin ini agak cukup lumayan nyaman. Karena memang sistem kehadapannya agak lebih tidak terlalu bising ya dibandingkan dengan menggunakan mobil Suzuki ST20 yang mesin yang menggunakan mesin buat tak ataupun mobil-mobil lain di masanya. Namun karena tidak adanya bonnet ataupun kap mesin di depannya ini membuat mobil ini agak cukup gampang terlihat atau terjangkau. Jadi untuk manufur di gang-gang kecil ataupun di belok-belokan menggunakan mobil Mitsubishi Colt 120 ini sangat lebih fleksibel dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada bonnet atau hidungnya. Iya jadi untuk presisi berkendara menggunakan mobil Colt 120 tahun 81 ini memang agak kurang ini ya presisi untuk kita menggunakan setirnya ini. Untuk presisi berkendaranya agak kurang ya terus juga presinya untuk perjalanan jarak jauh mungkin agak melelahkan jika menggunakan mobil ini ya karena memang untuk settingan kursinya sebenarnya terdapat reclining dan sliding untuk di kursi penumpah supir saat ini yang saya gunakan. Namun memang di masanya itu mungkin karena tinggi badan orang Indonesia saat itu mungkin di bawah 170 jika dengan tinggi badan saya yang 170 saja kaki kita agak menepuk ya tidak bisa senyaman dengan mobil-mobil saat ini kita berkendara. Namun sekali lagi memang di masanya ini mobil seperti ini dibutuhkan untuk mengakut banyak penumpang ya karena sebagian besar keluarga Indonesia di masanya itu adalah keluarga besar yang mungkin memiliki anak antara 5 sampai dengan 8 maupun 10 ya. Jadi jika di masanya menggunakan mobil Colt 120 tahun 81 ini memang sudah dianggap orang yang agak cukup kaya ataupun cukup mapan ya sehingga untuk membawa satu keluarga sekalipun menggunakan mobil ini sangat dapat ditampung dan daya tampungnya juga sangat cukup besar. Namun sekali lagi untuk digunakan di masanya saat ini mobil ini memang sudah agak kurang ergonomis lagi kurang nyaman juga namun untuk bernostalgia menggunakan mobil-mobil di masa tahun 70 dan 80-an mobil ini mungkin bisa menjadi pilihan kita semua apabila kita ingin melakukan nostalgia seperti di jalan-jalan masa lalu ya. Namun memang jika menggunakan mobil ini batas kecepatan maksimum yang dapat kita kemudikan mungkin maksimumnya adalah di 80 km per jam karena jika kita mengeber mobil ini dengan lebih dari kecepatan 80 km per jam dikhawatirkan mesinnya pasti akan mengalami trauma. selamat menikmati selamat menikmati terus juga gak bisa stabil untuk arah mobilnya ini jadi memang kita harus ekstra untuk dikemudi setirnya ini harus kita pegang terus karena memang jalannya ini mungkin karena belum dibalancing atau di sporing ya dari ban atau dari mobilnya ini sendiri. Dan kalau di tikungan ini, wah kerasa sekali nih beratnya Misalnya kita saat ingin berbelok saat ini nih Ini walaupun sedang kondisi jalan juga Kita harus membutuhkan tenaga yang ekstra Untuk membelokkan mobil Colt 120 tahun 81 ini Dan bantingan sendiri untuk suspensing depan terasa enak Namun yang di belakang karena mungkin per daunnya Mobil ini dahulunya disetting buat mobil-mobil bak ya Jadi agak keras untuk bantingan di per belakangnya ini Inilah dia, impresi berkendara menggunakan Mitsubishi Colt 13 tahun 81 Nah ini untuk membuka jendelanya ya Power by ankle-nya agak lumayan berat Untuk kita biar supaya dapat angin kita bisa membuka jendela segitiga ini ya Karena memang untuk mobil masa lalu kan memang tidak dipasangkan AC Jadi emang ini terasa untuk hawa panas dari bawah mesinnya sendiri Kembusannya terasa sekali ke dalam cabin Terus juga dari depan ini kebetulan ada ventilasi udaranya di bawah ini Jadi memang ada rasa semilir angin dari bawah kaki ya Karena memang mobil-mobil dahulu itu banyak sekali ventilasi-ventilasinya Karena memang tidak ada hanya AC di dalam mobil Nah untuk menyalakan weeper kita harus menarik tuasnya seperti ini Nah tip weepernya akan menyala Namun untuk pilihan weeper ini tidak ada tingkatannya Tidak ada intermittent Tidak ada untuk yang medium maupun yang fast Jadi ya seperti ini saja lah putaran dari weepernya ini Jadi memang tidak diakomodir seperti mobil-mobil saat ini ya Untuk weeper saat ini kan banyak pilihan Ada intermittent, ada yang medium maupun yang fast Namun untuk mobil-mobil di masa lalu hanya ada satu kecepatan weepernya sendiri Nah untuk tuas lampu sennya ini ada saklarnya ada di sebelah kanan Tapi di sebelah kiri cuma ada tuas untuk transmisi ya personel Jadi mobil ini memang mobil seperti mobil-mobil di zamannya Masukin giginya juga agak tidak terlalu mudah ya Beda dengan mobil-mobil sekarang Mobil-mobil sekarang kan rata-rata sudah medik Namun untuk mobil-mobil manual di zaman sekarang pun Transmisinya sudah ada di sebelah kiri Untuk transmisi manual yang seperti saat mobil-mobil zaman dulu ini Impresi berkendara dan juga driving position Menggunakan mobil zaman dulu seperti Coltay 120 tahun 1981 ini Agak kurang ergonomis Karena memang untuk jarak dari setir ke badan pengemudi ini Agak terlalu dekat ya Terus juga diameter dari setirnya ini sendiri agak cukup besar Jadi agak sempit untuk ruang tag-in pengemudi ini Nah inilah dia impresi berkendara menggunakan mobil jadul Ikuti terus vlog kita Terima kasih telah menonton! Walaupun ini mobil tua Namun masih bisa diandalkan atau tangguh ya Melintasi medan seperti ini Bisa kita lihat sendiri Medannya ya cukup rusak ya Jalan-jalan di kampung namanya ya Jadi untuk transmisi mobil Coltay 120 tahun 1981 ini Yang pertama untuk gigi satunya kita ke atas seperti ini ya Terus gigi keduanya kita ke belakangnya lagi Gigi ketiganya kita tinggal langsung masukkan ke depannya lagi Di tengah Dan untuk gigi empatnya tinggal mundurkan ke belakang Sedangkan untuk gigi mundurnya Kita arahkan ke netral dulu Lalu kita tarik ke paling belakang bawah ini Nah ini jadi cuma ada 4 speed untuk mobil Mitsubishi Coltay 120 Itulah tadi impresi berkendara kita menggunakan Mitsubishi Coltay tahun 1981 Jika kalian menyukai video atau vlog kami ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke kanak-kanaknya Jangan lupa untuk membangun vlog kami ini Dengan saran dan makhluk kami yang dapat membangun vlog kami Untuk dapat menjadi lebih baik lagi Saya akhiri untuk vlog kami telah melakukan test Kita menggunakan Mitsubishi Coltay 120 tahun 1981 ini Jangan lupa untuk memberikan kesan-kesan kalian yang terbaik terhadap vlog kami ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton